Halo, selamat datang kembali di channel aku Ririn dan kali ini kita bakalan bikin watercolor floral Sebenernya di video kali ini, aku gak punya gambaran khusus untuk watercolor floral yang ingin aku buat kali ini Aku cuma nyutin intuisi untuk membuatnya, jadi ini sangat spontanitas dan mungkin akan sangat jauh berbeda dari bayanganku Yang jelas, disini aku bikin ranukulus Bunga ranukulus buat objek utamanya Dan sayangnya, aku salah pilih warna, yakni warna beige Jadi pas aku lihat lagi, warnanya hampir sama kayak watercolor floral yang pernah aku buat di video sebelumnya But it's okay, ini bisa jadi bagian dari proses belajar dan juga latihan Kalau kalian belum lihat dan penasaran dengan video watercolor floral yang pernah aku bikin sebelumnya Aku bakalan kasih linknya di bawah, jadi kalian bisa cek Kembali lagi ke watercolor floral yang aku buat Di sini, selain membuat bunga ranukulus Aku menambahkan elemen lain seperti bunga dan daun Gak ada yang spesial, aku hanya spontan saja yang membuatnya Yang jelas, aku ingin mendapatkan komposisi yang menarik Kalau kalian tertarik buat bikin watercolor floral kayak gini Silahkan komen di bawah Haruskah aku bikin video step by step tutorial buat bikin bunga ataupun daunnya Atau bagaimana? Silahkan share di bawah Silahkan komen di bawah maksudnya Jadi kita bisa saling sharing dan belajar bareng Silahkan komen di bawah maksudnya Saya mau bikin ilustrasi kayak gini Floral Begitu dapat bentuk utama Aku bakal nyambahin elemen-elemen lain Seperti daun dan bunga kecil lainnya Dan kadang-kadang di proses inilah yang hasilnya sangat jauh beda dari bayangan awal aku But practice make perfect Kita harus sering-sering berlatih biar bisa mendapatkan karya yang benar-benar sesuai dengan yang kita mau Dan perlu diingat Tidak ada yang namanya sebuah karya itu jelek Jadi jangan menyerah Tetap semangat Dan terus berkarya Seperti yang kalian lihat Di sini aku memulai bagian yang paling menyenangkan Yakni memberi detail di masing-masing bagian Atau objek yang ada di sini Dan menurutku Bagian yang paling sulit dalam membuat watercolor floral Kayak gini adalah saat kita harus menentukan komposisi yang menarik Jadi bagaimana caranya Anggar kita bisa mendapatkan objek semenarik mungkin Anggar bisa jadi kesatuan yang Bagus, menarik, dan juga balance Terlebih Apabila kita mengingat sifat dari cat air Yang dia cenderung lebih cepat kering Dan juga susah dikoreksi Jadi hal tersebut Jadi tantangan tersendiri Sudah sampai di proses akhir Yaitu finishing Dan kita bisa lihat bagaimana hasilnya Aku pribadi sedikit kurang puas Tapi it's okay Karena juga mengingat prosesnya Yang aku gak ada gambaran sama sekali Atau gambaran khusus Buat karya ini Mau seperti apa Jadi Sufa is good Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah Dan akhirnya Terima kasih banyak sudah menonton Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Have a nice day Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya